Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih berbuntut panjang hingga Jum'a 22 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut buka suara menanggapi kasus baku tembak antar polisi di rumah Gadi Perupang Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Bahkan Kepala Negara meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus itu secara transparan atau tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dikutip dari Tribunews.com pada Jum'a 22 Juli 2022, Presiden Jokowi kembali menegaskan agar proses penyidikan atau temuan dalam kasus baku tembak tersebut tidak ada yang ditutup-tutupi. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan pengusutan kasus yang terbuka dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebelumnya, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan M. Koirul Ana menyampaikan perkembangan kasus itu. Dikatakan olehnya bahwa timnya telah mendapatkan beberapa rentetan kronologi yang sangat penting dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ia mengatakan saat ini tim tengah mendalami rentetan yang sangat penting tersebut beserta bukti sandingannya. Hal itu disampaikan Ana melalui kanal YouTube Humas Komnas HAM Republik Indonesia pada Rabu 20 Juli 2022 malam lalu. Ana mengatakan timnya juga telah mengkonsolidasi semua kronologi yang telah didapatkan. Disampaikannya, proses tersebut penting bagi tim dalam permintaan keterangan dengan kepolisian pekan depan. Ana mengatakan saat ini tim terus-menerus melakukan diskusi secara mendalam di internal dengan berbagai informasi yang baru masuk. Ia menjelaskan dalam proses tersebut, setiap informasi yang didapatkan tim akan langsung dicek datanya, termasuk rentetan logika peristiwa hingga rentetan konstruksi peristiwanya. Ana menunturkan proses itu dilakukan agar tim memiliki satu kronologi yang tetap dengan berbagai pembuktian. Dia mengatakan rencananya dalam minggu ini pihaknya akan menyelesaikan kronologi kasus tersebut. Menurutnya, dari kronologi itulah pihaknya bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Anam juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak terkait yang sudah memberikan berbagai informasi kepada tim penyidik. Kini, kasus baku tembak yang menewaskan Brigadier C tersebut masih dalam penanganan pihak yang berwajib. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih telah menonton!